Hampir teransam ya Hampir itu Sudah tanya ke anak-anak Ke temen gitu temennya Katanya mau berhenti kenapa Katanya ada nenek yang harus itu Bapaknya kerja dia harus menunggu Jadi Nikke waktu SD Kata ibu siapa Ibu Neni itu hampir putus sekolah Karena apa Dia mempunyai karakter yang bertanggung jawab Ingin menunggui Neneknya yang sakit-sakitan Bapaknya gak ada Anak kelas 6 SD tinggal sama neneknya Neneknya sakit-sakitan Kita juga belum tentu kuat Tapi dia bisa melewati itu Akhirnya selamat ya Saya kunjungi ke sana Susul sama ibu Dia didatangi Kemudian Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Ini sekolahnya Nikkei ternyata Saya akan ini perjalanan dari Cipancur Mau ke Cipinang Kemudian ini ada pembinaan guru-guru disini nih Biar menggunakan IT Untuk tata kelola sekolah Saya nanya Kenal Nikkei gak sekolahnya disini ternyata Siap Ya 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 ah ah tapi suka dapet bantuan dari sekolah baju-baju sepatu kayak gini subsidi full baik enaknya wakil ketuosis wakil ketuosis saya merupakan dua orang hebat di Purwakarta pulang sekolah pulang pulang kan masih pakai baju seragam pulang terus ambil roda dari SMP itu mulai di Cipinang dan tidak pernah pakai sendal kalau apa? kalau menuju pasti tanpa alas kaki jadi dari SD sudah mulung SMP mulung wali kelasnya bapak dulu prestasinya bagaimana? kalau di pelajaran oh itu pelajaran biasa-biasa kalau pami kelihatan aktif disiplin 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 ya kayak tadi tuh kayak Delphi kan hidupnya sama emak-emak tuh tapi kok punya anaknya sementara anak-anak kita maaf ya anak saya juga kadang-kadang susah ibunya ada emaknya ada kadang-kadang susah juga nyapu susah iya kan ngerasain gak? kok kita ngiri ya bener itu kan punya ibu sama bapaknya mungkin juga makan ya kalau ada uang dapat enggak enggak makan tapi ibu-ibu tahu dari dulu ya ini ya dan terperhatikan oleh sekolah ya sepatu suka dikasih baju berarti tamat tahun berapa ada di sini 2018 aktif di OSIS enggak minder anaknya enggak pencaksilat pencaksilat jago upacara suka jadi pemimpin upacara ini wari kelas tujuhnya wari kelas delapan pas apa? duduk guru warna gak? utama matematik 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 enggak sepertinya guru agama enggak oh iya 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 bapak ustad ini juga ini juga ini juga Pak Herul dikira guru agama terlihat guru saik Mr. Herul ini paling sedior di sini bapak guru olahraga bahasa Indonesia ya ini ini saksi-saksi perjalanan hidup nikah di sekolah ini kalau ibu lagi sasapu berarti dia nyamperin sendiri kalau orang suruh-suruh susah kalau anak lain ada ibu juga Pak kalau ada penguntan untuk semacam nonton kegiatan bahasa Sunda itu bayar seumpamanya 20 ribu dia itu nyicil Pak padahal sama kita guru-guru udah dibebaskan dia nyicil baru punya 4 ribu boleh saya bayar tapi sama kita ketika sudah terkumpul dibalikan lagi buat jajan di jalan bu jangan bu saya malu sama teman penuh dengan sopan santan saya belum ketemu dari youtube-nya Pak Deddy itu kelihatan anaknya itu dari dulu kayak gitu kurang tahu Pak itu memang gayanya kayak gitu yang jelas tapi dapat perhatianlah dari sekolah ya kita mau ke sana dia kan sekolahnya di Cibato ya dia kan waktu yang ujian itu dulu kan pakai ini dia nggak punya saya kan jemput pakai HP Bapak iya disini sekolah dibawa ke sini saya njemput ke rumahnya disini ujiannya gitu iya ya waktu kelas 9 itu kelas 9 terakhir saya sebagai kesiswaannya juga mas COVID ya mas COVID dia kena sama Bapak pasti kan oh jarang tunggu menunduk terus ya pernah ditanya kenapa kalau ketemu di jalan nggak mau lihat takut ibu malu iya karena dia dorong-dorong ibu malu enggak enggak apa-apa kalau ini biasa aja dia nggak mau dia sopannya kalau di jalan ngomongnya Pak iya nunduk terus kalau ketemu guru-guru di jalan dia enggak pernah selalu nunduk katanya takut ibunya malu punya murid tukang mungut gitu ini kesaksian semua guru atau bahkan nggak pernah nanya sama sekali karena takut ibunya malu waktu ditanya katanya kayak gitu ya bikin kita ngiri ya punya anak kayak gitu ya nah kita belum tentu bisa kayak gitu jadi Nikkei itu satu sering dari pemimpin upacara dua sering pensaksilat ya sering bersih-bersih ya di sekolah rajin rajin ini saksinya semuanya kan nggak mungkin sekian banyak orang oh enggak gitu semuanya banyak-banyak jadi saksi iya rajin setiap pulang sekolah pulang dulu lewat depan sekolah narikin roda katanya kesini iya iya bu ya makasih semuanya login PMM 100% oke terima kasih ibu ya ini si pinang pak eh siap nih dia ini temen saya kuliah pagi SD ini ya mohon jadi ngajar kelas sebar kalau bisa ada enak kelas genep pasti nah rolling nah ini sekolahnya Nekkei SD nya sini ini kita kan mau sambil lewat ya tadi acara gempungan jadi si batu sini ingat nikita di Cipinang nah saya susuri sekolahnya dulu dimana jadi dari sekolahnya nanti ke rumahnya sekolah didiannya sekolah didiannya keulang kok ibu abis kelas iji kelas iji kok ibu duju sekolah anak duju sekolah anjirnya kalau lesan anjir sang nenina noju ayaknya nenina bapak 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 nah teras kelas iji dugi orangnya waktu kelas iji manda sarang dinina rada oggo gambar nangis nangis gitu munginina geten pisan teras dina belajar memang lembut rada di bawah kirang lagi panggintan di bumina kirang pintingan sarang mininina tetiasa macar ekonomi kakirangan akhir akhir tahun kelas iji akhir tahun dokab bapak 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 di luarnya damal di luarnya dimana orang mana istri orang boyolali orang jawa lali bunenina 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 gurunya kita papai kita papai kita papai 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 telusuri di telusuri gimana ini anak bisa jadi baik seperti ini di SMP udah baik udah udah hebat di SMP nya itu guru SMP siapa namanya teh bapak saya dengan teh Pak Iman Pak Iman guru kelas 6 ibu PNS ibu dulu ngajar nikah di sini gimana nikah di sekolah nya dulu dia dia rajin ya cuma sempet mau berhenti mau berhenti alasannya apa katanya dulu mau berhenti itu suka nurin oh iya karena neneknya sakit-sakitan lalu dikunjungi merasa tanggung jawab mungkin ya hampir terancam ya hampir itu sudah sudah tanya ke anak-anak ke temen temennya bu katanya mau berhenti kenapa itu katanya ada nenek yang harus itu bapaknya bapaknya kerja jadi nikah waktu SD kata ibu siapa ibu nenek itu hampir putus sekolah karena apa dia mempunyai karakter yang bertanggung jawab ingin menunggui neneknya yang sakit-sakitan bapaknya gak ada anak kelas 6 SD tinggal sama neneknya neneknya sakit-sakitan kita juga belum tentu kuat tapi dia bisa melewati itu akhirnya selamat ya gak putus sekolah saya kunjungi ke sana dia didatangi kemudian saya itu diberi pengalahan kemudian bapaknya juga berhadapan dengan bapaknya minta minta waktulah untuk anak karena memang usia anak untuk sekolah supaya bisa melanjutkan bahkan dia merespon terima kasih akhirnya bisa selesai waktu ini udah mulung belum nih udah bahkan teman-temannya juga suka membantu kalau ada sisa-sisa kasih ke Nikkei disimpan sama Nikkei gak pernah dibully di sekolah gak pernah bahkan dia itu disiplin walaupun dia memang agak kurang ini udah kalau dilihat dari akademis tapi dia punya nilai lain karakternya bagus ya tanggung jawab nya bagus ya teman-temannya kalau punya rosok kasihin sama dia kadang sama-sama kita yuk beres-beres ada sampah yang memang sifatnya bisa digunakan di daur ulang seperti iya gitu gelas itu dia kasihkan sama Nikkei Alhamdulillah ya kita lingkungan sekolahnya bisa saya terima kasih ini sama ibu udah nyelamatin Nikkei putus sekolah sama ibu juga ya saya kepala sekolahnya disini udah membuat sekolah ini bisa menerima Nikkei dengan keadaannya dan bisa terus memotivasi bisa tamat sekolah membuat teman-temannya bisa membantu sama Nikkei katanya kalau bersih-bersih punya bekas aqua segala macam dikumpulin dikasihkan ke Nikkei oleh teman-temannya kita berterima kasih tentu anak itu adalah akumulasi dari situasi dari setimulan dari rangsangan dibelikan oleh orang-orang dewasa dari gurunya dari neneknya mungkin dari bapaknya dan dari teman-temannya di sekolah tumbulan Nikkei menjadi anak yang mempunyai karakter baik kita mau ke rumahnya Nikkei ini ya rumah yang jauh dulu kalau SD katanya kata gurunya kalau teman-temannya ini dari SD sudah mulung kamu ya sudah mulung dari SD jadi teman-temannya kalau kumpul-kumpul dikasihkan penikai di SMP juga sama teman-temannya perhatian gak pernah dibully kamu kan di sekolah belum pernah di olok-olok gitu gak pernah ya alhamdulillah berarti sekolahnya udah bagus di SMA-nya bagus SMP-nya bagus di SD-nya bagus walaupun Nikkei punya keterbatasan ekonomi dia seorang pekerja keras teman-temannya juga tidak merundung tidak membuli tidak mengolok-olok selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati